Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kita Azam Prevlog teman-teman Biar bebas mevlognya Semoga teman-teman selalu di dalam keadaan yang terbaik Terutama diberikan kesehatan Karena kesehatan adalah yang utama Hari ini saya akan memenuhi Request dan jawaban Tentang mesin generator Yang mati total Dari salah satu subscriber kita Yang katanya Habis menggunakan mesin ketam Tidak bisa hidup Sama sekali Tapi pertanyaannya ini Kurang jelas teman-teman Apakah tidak ada apinya Atau Ada api tidak mau hidup Jadi ada dua macam ya teman-teman ya Nah yang pertama kita bahas Ada api tapi tidak mau hidup teman-teman ya Sebelum kita menjawab Silahkan teman-teman Klik like Subscribe Dan komen ya teman-teman ya Oke langsung saja kita check out Ya teman-teman Sebelum kita Memulai Pertama-tama Ada dua Macam yang perlu di cek teman-teman ya Sebelum kita ngecek Perkabelan Kita bersihkan dulu Kabulatornya teman-teman ya Bersihkan kabulatornya Setel anginnya Sebaik mungkin Setelah itu Kita bisa cek pengapian ya teman-teman Yang pertama Kita bisa cek businya Apakah businya sudah mati Atau masih bagus Yang kedua Kita cek pengapian pada kuil Yang ketiga Kita cek pengapian pada CDI Nah karena Genset ini Ada dua ya teman-teman ya Tabelnya Jadi kita ambil yang plusnya Karena masanya Kuil genset dua tak ini Langsung di Kuil ya teman-teman ya Meskipun Bodinya pun bisa sebenarnya Tapi ini Ini sekuil yang masanya ada di Kuil Nah setelah itu Kita bisa cek pengapian lagi Di CDI teman-teman Yang terakhir Kita bisa cek dari spool Atau kebalikannya Bisa kita cek teman-teman Langsung dari spool teman-teman ya Nah kita bisa taruh paku Disini Kita adukan ke bodi teman-teman ya Kalau ada apinya Mungkin Ya bagus Yang berikutnya teman-teman Bisa cek Seklarnya teman-teman ya Karena seklar ini Biar mungil Jarang sekali diperhatikan Teman-teman ya Bisa juga sekelarnya Teman-teman ya Seklar ini Walaupun kecil Dia Sangat berpengaruh teman-teman Karena ini jarang diperhatikan Oleh teman-teman semua ya Seklar juga bisa Membuat pengapian hilang Karena tidak connect Nah Yang terakhir teman-teman Bisa cek setiap kabel Menggunakan Multitexter teman-teman ya Nah Seperti ini teman-teman Karena Perusia teman-teman ya Kalau kabel itu apa Bisa patah-patah Gini teman-teman ya Nah Teman-teman bisa lihat Ini patah teman-teman ya Nah Ini patah Karena ini sudah Faktor usia teman-teman ya Jadi Cek dulu berurutan Pengapiannya Dari busi Kuil CDI Dan spool Jika masih belum ditemukan Apinya Maka teman-teman bisa cek Perkabelannya teman-teman ya Karena perkabelan ini Sangat berpengaruh ya Teman-teman ya Biar tidak ketahuan putusnya Biar berubah warna Menjadi kehitaman Itu sudah tidak layak pakai Teman-teman ya Sudah Tidak bagus Diarusi Listrik Walaupun dia Terhubung Kalau dia berwarna coklat Apinya ada Tapi dia kecil teman-teman Karena pengaruh Yang dia lewati Kabel yang kurang Bagus Sudah Ada luar sana teman-teman ya Teman-teman bisa Mengganti kabelnya Yang terakhir teman-teman Penyebabnya Tidak bisa hidup Ring teman-teman Ring ini Bisa saja Lengket teman-teman ya Bisa lengket Penyebabnya apa teman-teman Lengket Karena kadang-kadang Kita Kepepet Kita menggunakan Oli bekas Teman-teman ya Tidak apa-apa Menggunakan Oli bekas Berarti hidup Nah itulah pengaruhnya Teman-teman Jadi usahakan Walaupun satu Tutup botol Yang penting ada Oli yang bagus ya Barulah Jangan oli bekas Yang terakhir Kampasitor teman-teman ya Kampasitor ini juga Dia kalau rusak Kejalanya Tidak ketahuan Teman-teman ya Kecuali dia yang Mengeluarkan gelembung Atau mau meledak Teman-teman ya Nah itu Konslet Artinya konslet Jadi bisa juga Teman-teman Berpengaruh Ke pengapian ya Dia kalau konslet Tematis pengapian Pada busi Mengecil teman-teman Jadi dia tidak bisa Memlakukan proses Pembakaran Dia kalah Sama minyak Teman-teman ya Dia kalah Sama bahan bakar minyak Oke Teman-teman Mungkin Hanya seperti itu tadi Sedikit pengalaman Atau pengarahan Buat teman-teman Yang bingung Mungkin Mesin gensetnya Nggak mau hidup Nggak hidup total Silahkan Bisa di cek Mesin teman-teman Seperti apa Urutannya Yang saya sampaikan Tadi Mudah-mudahan Bisa dimengerti Dan dipahami Teman-teman ya Oke Terima kasih Saya kira cukup Sampai disini dulu Video tutorial kita Terima kasih Yang sudah mampir Jangan lupa Buat teman-teman Yang mau mampir Silahkan mampir Dan jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih